Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 Provinsi Kepulau Riau Selasa 5 Mei 2020 Update data COVID-19 Perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulau Riau Perhari ini Selasa 5 Mei 2020 Alhamdulillah pada hari ini terdapat pasien sembuh sebanyak 4 orang Yang terdiri dari 3 orang di Kota Tenyubinang dan 1 orang di Kota Batam Namun terdapat juga penambahan kasus positif COVID-19 Sebanyak 1 orang dari Kota Batam merupakan pasien nomor 69 Atas nama Nona RT Umur 16 tahun dengan riwayat perjalanan masih dalam penelusuran Dan saat ini melakukan karantina di rumah Selanjutnya update data COVID-19 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut Pasien dalam pengawasan PDP hari ini 362 orang bertambah 7 orang Orang dalam pemantauan ODP hari ini 3.487 orang bertambah 135 orang Orang tanpa gejala OTG hari ini 2.631 orang bertambah 171 orang Total pasien sembuh hari ini 33 orang atau sekitar 57,14 persen Alhamdulillah Bertambah 4 orang yang terdiri dari sembuh hari ini di Kota Tenyubinang 13 orang bertambah 3 orang Kabupaten Karimun 3 orang tetap Kota Batam 16 orang bertambah 1 orang yang sembuh Alhamdulillah Kabupaten Bintan tetap 1 orang Total kasus meninggal hari ini 10 orang Dari kemarin kalau dijumlahkan Positif yang meninggal karena positif COVID-19 10 Meninggal karena PDP 1 orang Kemudian total kasus COVID-19 Provinsi Kepulau Riau Terbagi atas dua kluster kategori penanganannya Pertama kluster penanganan Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 69 orang Jadi jumlah COVID penanganan Provinsi Kepulauan Riau 69 orang bertambah 1 orang Kemudian terdiri dari Kota Batam 36 orang Satu orang itu bertambah di Kota Batam Kota Tenyubinang 26 orang Kabupaten Karimun 5 orang dan Kabupaten Bintan 2 orang Dari rumah sakit khusus COVID-19 Galang Hari ini 29 tetap dari sebelumnya Alhamdulillah yang dirawat 6 orang Yang sembuh 23 orang Kemudian jumlah kasus positif COVID-19 Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau Ditambah dengan rumah sakit Galang Totalnya 98 orang Data pelintasan pekerja migran Indonesia PMI Malaysia ke Kepulauan Riau Pada tanggal 4 Mei Pintu Batam Center 7 orang Pintu Kukup 30 orang Kemudian Singapura ke Kepulauan Riau Pintu Batam Center tidak ada Jumlah total pelintasan PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau Periode 1 Mei 2020 sampai dengan 4 Mei 2020 Berjumlah 103 orang Periode 28 Maret 2020 sampai dengan 4 Mei 2020 Berjumlah 45.054 orang Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau Uraian kegiatannya Satu, pelaksanaan rapat koordinasi penyiapan jaring pengaman sosial Untuk masyarakat Kepri yang terdampak COVID-19 Yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Kedua, pelaksanaan rapat koordinasi secara video conference Dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Terkait pengelolaan area Leggo Jangkar di Perairan Batam Ketiga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melakukan kegiatan penyemprotan cairan disimpektan Di area kantor pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dan Misjid Al-Amin Perumahan Geriahang Tuah Permai Tanjung Pinang Keempat, Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kepulauan Riau Melakukan sosialisasi Serta kegiatan patroli lutin Tempat umum terkait penerapan sosial distensen Dan wajib menggunakan masker Dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19 Saudara-saudaraku sekalian Bulan Suci Ramadan merupakan salah satu anugerah terindah bagi umat Islam Karenanya pada bulan Ramadan ini Menjadi waktu dibukanya pintu maaf serta keberkahan yang melimpah Menahan laju dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Harus menjadi ikhtiar bersama Baik ikhtiar lahir maupun batin Sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing Pandemi ini adalah bencana global Pasti berdampak pada seluruh sektor dan sendi-sendi kehidupan Mari bersatu Ikuti keputusan, anjuran dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Sudah banyak contoh, sikap-sikap Yang menentang protokol kesehatan Yang justru makin memperburuk keadaan Dan mari gunakan Ramadan sebagai sarana Untuk meningkatkan kualitas penghambaan dan pengabdian diri Kepada Sang Maha Pencipta Selama di rumah Tetap jaga kesehatan Konsumsi makanan sehat Olahraga secukupnya Dan jangan lupa Sering-sering mencuci tangan dengan sabun Lalu dibilas dengan air mengalir Mari kita doakan Semoga pandemi ini secepatnya berakhir Bumi kita pulih Dan orang-orang bisa kembali beraktifitas seperti biasanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih